Hey guys, welcome back to my channel Jadi ya video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang Get Ready With Me yang aku bahas tentang update skincare rutin aku yang di pagi hari dan juga makeup daily aku Nah sekarang dengan kostum yang sama aku akan Get Ready With Me jadi aku akan kasih lihat skincare yang aku pakai di malam hari dan juga gimana cara aku menghapus makeup Oke, sebelumnya aku akan singkirkan dulu rambut yang ada di wajahku Nah karena aku makeup tadi aku nggak pakai mascara jadi gampang makeupnya aku hapus dengan menggunakan micellar water disini aku pakai yang dari Everwhite ini karena micellar waterku udah beberapa udah habis jadi sekarang waktunya aku untuk menghabiskan yang Everwhite aku suka banget sama yang Infuse Micellar Water Micellar Cleansing Water dari Everwhite ini aku sukanya tuh karena dia gampang banget untuk menghapus makeup ya jadi dia nggak perlu berkali-kali dia tuh langsung menghapus dengan sangat-sangat gampang jadi step pertama pastinya aku menggunakan micellar water nah ini di hasilnya setelah aku hapus langsung bersih sih gampang banget kan selanjutnya setelah aku pakai micellar water aku akan cuci muka dan aku masih pakai cleanser dari Everwhite ini yang Brightening Facial Cleanser dan aku pakai dengan menggunakan mini sew ini silicon cleansing brush ya kalau nggak salah namanya terus aku taruh disini kalian nanti bisa lihat reviewnya di atas ini atau di description box pastinya semua produk yang aku pakai di skincare routine aku akan aku taruh di description box linknya dan juga kalau udah ada reviewnya aku akan taruh linknya terus kalau nggak ada aku akan taruh namanya apa aja yang aku pakai kalau aku pakai makeup biasanya aku pastikan pakai silicon ini karena dia apa ya lebih bersih aja ya aku jadi lebih legah aja kalau kulit aku tuh bener-bener kayak bersih sebelum aku menggunakan skincare silicon ini juga enak banget dipakai untuk setiap hari karena dia nggak kasar pokoknya cocok untuk kulit yang sensitif sekalipun oke aku udah selesai dan wajah udah bersih sekarang penggunaan toner jadi untuk toner aku masih pakai yang dari Benton ini aloe BHA skin toner selanjutnya setelah kering tonernya aku pakai ini serum dari Sambaimi Eugenia Thin Blemis Care Serum ini sudah hampir habis kenapa aku pakai di malam hari nggak di pagi hari karena kalau yang di pagi hari kalau aku lagi makeup aku pengennya tuh yang apa ya nggak terlalu berat ya di wajah aku karena kan udah lumayan banyak ya skincare yang aku pakai jadi biasanya ini aku pakai di malam hari cuma waktu dulu aku nge-review ini aku pakai pagi dan malam ketika aku makeup dan karena ini udah aku review jadinya sekarang aku pakainya tuh malam hari aja biasanya aku tuang di telapak tangan sekitar 1,5 pam terus aku gini terus aku tepuk-tepuk setelah itu tinggal aku tunggu sampai dia meresap dan aku lanjutkan ke skincare berikutnya seperti yang kalian tahu aku suka dengan Eugenia Thin Blemis Care Serum ini dia bisa bikin kulit aku tuh jadi kayak nggak gampang jerawat terus dia juga bisa mencerahkan kulit bahkan itu bekas jerawat cuma kalau seandainya bekas jerawat itu pastinya butuh waktu ya jadi kalian jangan mengharapkan langsung satu bulan kalian pakai dan itu udah bakalan celing kulit jadi kayak bersih nggak ya terus selanjutnya aku pakai ini dari Glowberry Moist Vita Fresh Essence Toner ini sebenarnya ya dia bisa dipakai sebagai toner cuma aku lebih senengnya tuh pakai dia tuh setelah serum jadi sebagai essence yang kental jadi kan kalau essence biasanya ada dua ya yang teksturnya tuh kental dan teksturnya tuh cair kayak air kalau yang cair itu biasanya dipakai sebelum serum cuma kalau yang kental seperti ini biasanya aku pakai setelah serum pemakaiannya sama aku biasanya taruh di telapak tangan sambil diusap-usap supaya dia hangat terus baru aku aplikasikan ke wajah dan juga leher sambil aku tekan-tekan begini supaya kondisi hangat di tangan itu bisa nempel di wajah setelah selesai sambil menunggu ininya kering aku pakai ini serum bulu mata yang dari Dermaflis aku pakai dulu untuk serum bulu mata ini dia bisa bikin bulu mata aku tuh jadi kayak sehat jadi gak gampang rontok dan dia juga bikin apa ya bulu mata aku tuh kelihatan kayak panjang aku sih ngerasa ini cukup oke ya untuk perawatan bulu mata biasanya sih aku gak perawatan bulu mata cuma karena aku melihat bulu mata aku sekarang jadi jarang rontok udah dia tipis gitu kan kalau jarang jadi rontok kan jadinya kayak tambah tipis gitu loh jadi aku pakai itu setelah selesai aku akan pakai pelembab aku pakai pelembab yang dari ini Sambai Mist Nail Trusica Miracle Repair Cream ini udah aku review di video sebelumnya tadinya aku pakai ini juga sama kayak yang serumnya ini pagi dan malam cuma karena aku udah review dan aku pengen nyobain yang lain jadi aku pakai ini malam hari aja tapi kalau siang hari aku pas cuci muka biasanya aku pakai juga jadi ini biasanya aku pakai siang dan malam karena kalau aku pakai pagi hari biasanya tuh kayak terlalu berat ya kan aku ada pakai serum ada pakai primer segala macem jadinya tuh step skincare aku tuh kayak banyak banget padahal aku tuh harus buru-buru untuk make up terus nganterin Elora jadi ya aku skip aja jadi aku pakai pelembab yang cepat kering dan juga yang gak terlalu berat-berat banget aku lebih senang pakai krim ini di malam hari karena dia bisa bikin kulit aku tuh bener-bener lembab tapi dia gak bikin kulit aku tuh jadi kayak lengket terus kalau tidur juga dia gak nempel di bantal dan kalau aku pakai di malam hari aku tuh bisa tambahin lagi lebih tebal di bagian yang ada agnescarnya itu aku sih berharapnya dia ada efek ya untuk memudarkan agnescar aku baik itu yang merah-merah maupun yang bolong-bolong sejauh ini sih ya selama aku rutin menggunakan skincare aku sih ngerasa ada perbaikan di kulit aku dan beberapa teman-teman aku juga ada yang ngerasain perubahan yang ada di kulit aku katanya sih lebih bagus terus agnescarnya juga jadi lebih kayak apa ya kayak mecah mecah pokoknya kalau udah make up itu terlihat lebih bagus dibandingkan dulu ya nah setelah itu selesai deh ini skincare malam aku tinggal aku ganti baju terus tidur tapi kalau seandainya aku lagi ada waktu ya setelah pake skincare ini biasanya aku tambahin sheet mask atau aku pakein sleeping mask udah itu aja dan untuk skincare yang sheet masknya mungkin kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya yang aku rekomendasiin pokoknya masker-masker favorit aku oke teman-teman aku rasa segitu dulu video aku hari ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai ketemu di video berikutnya bye bye